Pihak kepolisian Polresta Jambi melalui Polsek Tlanaipura berhasil mengamankan dua orang pelaku utama pengeroyokan M. Rashad oleh puluhan anggota klub mobil yang terjadi pada 1 April 2024 lalu. Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap motif dan saat ini masih terus melakukan pengembangan. Penganyayaan yang terjadi di kawasan dekat kantor Gubernur Jambi beberapa waktu lalu mulai menemukan titik terang. Pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang pelaku yang diduga terlipat dalam aksi keji tersebut. Dikatakan oleh Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi pada 4 April 2024. Pihaknya dengan gerak cepat telah berhasil mengamankan dua pelaku utama serta mengungkap motif pengeroyokan. Menurut Eko, berdasarkan hasil ungkap awal, motif pelaku diduga karena perihal perempuan. Namun Eko tidak memaparkan secara detail, karena saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan serta pendalaman terhadap kasus ini. Ia berharap kepada awak media dapat mendukung penuh kepolisian dalam proses ungkap kasus ini. Yang menguruhkan kemarin yang tanggal 1 ya, tanggal 1 April kemarin sekarang masih dalam proses penyelidikan dan penyelidikan. Alhamdulillah untuk pelaku yang sudah berhasil kita amankan sebanyak dua orang dan ini masih proses pengembangan. Yang baru kita amankan dua orang. Ini anggota masih melakukan pengembangan apakah ada kekelibatan beberapa orang lagi dalam kegiatan kejadian pengeroyokan ini. Apa penyebabnya sendiri apa? Kita masih telusuri, ya kalau berdasarkan pengembangan sementara atau hasil penyelidikan sementara ini masalah perempuan. Sampai sekarang belum bisa diambil keterangan karena baru selesai masalah di rumah sakit, ada di rumah sakit, ada di rumah sakit. Berisinya belum bisa untuk dimukankan. Sekiranya perempuan sendiri, satu orang. Pelaku utama, ada dua orang. Dan ini yang kita masih kembangkan. Saya minta teman-teman bersahabat dulu, kita masih bekerja dan doakan mudah-mudahan kasus ini segera bisa kita tangani. Kita butuh support juga di rekan-rekan media. Halim Adrian, Jek TV, Melaporka. Jek TV, Melaporka.